KU KLOVER Parsley cincang, setengah sendok makan bubuk kaldu sapi, lada secukupnya, oregano secukupnya, dan yang terakhir 3 sendok makan saus tomat. Semua bahannya sudah siap nih. Yuk kita mulai masak KU KLOVERS. Pertama siapkan teflon, masukkan 1 sendok makan butter lalu lelehkan butternya. Setelah itu masukkan 300 ml jus tomat, tumis dan aduk hingga tercampur. Lanjut, masukkan 3 sendok makan saus tomat, oregano secukupnya, kaldu sapi secukupnya, lada dan garam secukupnya, Parsley secukupnya, dan aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Lanjut ya, siapkan cetakan waffle, masukkan kentang pom-pom ke dalam cetakan, susun hingga memenuhi cetakannya, setelah itu tutup cetakan. Oh iya nih, jangan lupa dibalik ya KU KLOVERS, agar tidak gosong dan matangnya merata. Lakukan hal yang sama secara berulang sesuai dengan jumlah yang KU KLOVERS inginkan ya. Berikutnya siapkan teflon, masukkan minyak secukupnya, taruh waffle yang sudah matang di atas teflonnya, beri 2 lembar keju cheddar slice, 4 slice daging asap, beri potongan cabai rawit, dan kembali ditumpuk 2 lembar keju cheddar. Yang terakhir, tutup kembali dengan adonan waffle yang sudah matang di atasnya. Oke, kemudian tutup teflon agar keju meleleh ya KU KLOVERS. Wah, masakannya sudah matang nih, saatnya plating. Eits, sebelum plating kita bagi 2 dulu ya waffle-nya. Oke, siapkan talenan saji, letakkan waffle yang sudah jadi di atas piring saji, susun sesuai selera KU KLOVERS ya, berikan beberapa slice daging asap, dan yang terakhir tinggal tuangkan saus di atasnya. Letakkan waffle yang sudah jadi di atas talenan saji. Ini sih enak banget ya KU KLOVERS, recommended banget loh buat dicoba di rumah. Sampai jumpa ya KU KLOVERS.